harus mencintai diri sendiri jadi maksud itu terima diri dulu cuy kalian ingat ya kok hidung aku besar gitu kan hidung aku emang besar emang harusnya kayak gitu kan ada yang mukanya kotak cuy ada yang mukanya kotak gimana aduh dua selamat datang di channel kiko tv buat yang baru datang ke channel ini buat yang baru nemuin channel ini langsung saja klik tombol subscribe buat teman teman klik tombol subscribe berarti kita udah teman nanti dan buat yang udah klik tombol subscribe nya langsung saja klik like nya di bawah cuy bantu aku untuk beli semua ya di bawah juga aku sokain link facebook dan instagram aku silahkan mampir buat kalian yang gabut gitu kan oke gak satisfying sekali tanpa banyak masalah langsung saja kita ke videonya kita buka apa aja yang ada ya kayaknya sih ngebucin lah ya ngebucin atau kata-kata mutiara lah ya bad happiness bahwa kebahagiaan hanya bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri dan kita harus belajar untuk mengabaikan semua kata-kata negatif yang ada di luar sana cuy karena pada akhirnya ya kita yang bisa bikin diri kita bahagia bukan orang lain atau benda lain nice selagi anda meletakkan kebahagiaan itu kepada suatu benda suatu impian suatu barang misalnya kita harus mendapatkan motor untuk bahagia disini sensory disini tersusjang mencintai orang yang salah karena kalau belum bisa mencintai diri sendiri gimana mau mencintai orang lain nice cuw harus mencintai diri sendiri jadi maksud itu terima diri dulu dulu cuy kalian ngajak kok hidung aku besar gitu kan hidung aku emang besar emang harusnya kayak gitu kan kenapa kok mulut aku monyong gitu kan ya kalian harus bisa nerima kalau itu emang kalian gitu gimana karena kalian mau nerima orang lain dalam hidup kalian kalau kalian aja enggak bisa nerima kalian dari kalian sendiri cuy nih buat cewek nih apa nih buat cewek aku coba ya untuk kalian lah yang cewek jadi ini buat cewek-cewek kalian nggak papa banget berpikir realistis banget keuangannya kayak gimana-gimana tapi kita juga sebagai cewek nggak bisa menggantungkan semuanya 100% ke laki-laki kalian punya passion yang menurut kalian bisa menghasilkan sesuatu kalian lakuin aja jadi nggak harus kalian tuh yang katanya jadi cewek itu nanti jadi cuma jadi ibu orang matang enggak cuy kalau kalian punya passion punya gaya hidupnya tuh yang sukanya di ini misalnya kayak model gitu kan model lah kalian bisa aja ikut kontes foto atau apa pesensio atau bekerja dapat penghasilan sendiri gitu kan jadi duit kalian bertambah gitu kan dari gaji kalian dan ketanyakan duit suami adalah duit istri enggak ada tuh duit istri adalah duit suami enggak ada cuy jadi cewek tuh punya penghasilnya enggak cuy kalau kalian sambil kerja ya enggak harus dari cowoknya doang kalian dapat duit ya kalian juga bisa menghasilkan duit pindah masukkan duitnya bukan yang aneh-aneh gitu tau lah yang aneh-aneh gua dekat proses berbeda-beda nah ini dari bank Arabnya setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda dan jangan memaksakan untuk jadi orang lain just be somebody dan bimbing lu bukan orang yang swearing ya don't 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 enggak masuk cuy di otak aku intinya tuh dari Bang Arab tuh maunya kita jadi diri kita sendiri jangan kita mau disukai orang lain lalu kita ngikutin gaya apa yang dia mau kayak gitu ya ya ini aku terima dengan aku dengan kekurangan aku gitu jenisnya jangan jadi orang lain susah cuy tetap enggak bisa gitu ya kamu ya kamu gitu kamu dirimu ya dirimu jangan merubah dengan pernah berpikir untuk merubah orang lain dan jangan pernah merubah dirimu untuk menjadi seperti orang lain untuk disukai nah ini stop insecure nih stop insecure nih bagus nih buat baru nih kan banyak yang suka insecure insecure katanya dengan dirinya sendiri tuan itu nyiptain fisik manusia itu beda-beda ada yang mukanya bulet ada yang mukanya lonceng ada yang ada yang mukanya kotak cuy ada yang mukanya kotak dimana aduh dua ya memang ada sih kayaknya mukanya kotak apa belum pernah lihat sih aduh dua itu udah ketentuan dari Tuhan dan itu adalah negara yang emang harus kita inggris ga usah dipikirin kalau dia cantik gue enggak gitu bukan dari fisik kalau kamu bisa itu yang penting pikiran dan hati kita bukan bukan cantik itu relatif ya udah sih nah iyalah cantik itu dimiliki semua wanita enggak ya semua wanita itu memang cantik cuy karena mereka wanita enggak mungkin mereka kalian mau bilang ganteng kan semua cowok itu ganteng jadi stop bilang aku nih enggak ganteng aku nih enggak cantik gitu karena aku emang wanita tuh kotaknya cantik kalau cowok tuh ya kotaknya memang ganteng gitu kan ada yang bilang so ganteng so ganteng ya aku kan emang ganteng ya aku nih jantan hehehe kunding jantan jadi aku nih memang ganteng enggak kan kalian mau bilang aku cantik kan wah ini ciri-cir buaya nih mantap siapa nih buaya nih gue kasih tau nih buaya nih denger nih biarin dapat kamu aku berhenti dapat kamu aku tobat ini cuma sama kamu aku pertama sama kamu aku enggak pernah kayak gini sebelumnya kamu buaya coba kalau cewek nurut tuh ya dengan goblok cewek enggak kenapa dia bisa ngomong gitu karena dulu pernah sama sama cewek yang lain juga gitu loh sama lih ngomong itu lagi ntar putus sama dia ngomong lagi gitu namanya juga buaya nih nah jadi kalau menurut aku juga sih nyambut dari dari abang pikipiknya kalau yang bilang baru pertama kali kalau kalian masih SMP ya itu wajar lah baru pertama kali ya Cuy kalau udah SMA atau lulus SMA gitu baru bilang pertama kali cara sih itu buayanya udah keterlaluan lah ya tapi kalau kalau bilangnya mau berubah gitu kan kalau memang dia berubah maksudnya dalam artian kalau kalian belum pernah pacaran belum pernah pacaran lalu dia tuh mau berubah lebih baik jangan pernah kalian terima cowok gitu nah atau cewek gitu tapi kalau dalam artian kalian sudah dalam hubungan dalam hubungan gitu kan lalu si cowok atau cewek itu bilang mau berubah lebih baik nah berarti bukan buaya gitu Cuy yang penting sebelum pacaran dengan sesudah pacaran itu beda mau berubah hanya karena mau mendapatkan dia ada sih tapi enggak banyak dan kebanyakan buaya kalau pernah ya bilang pernah gitu kan Oke guys mungkin sekian untuk video kali ini terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya ada siaaa selamat menikmati